Hai assalamualaikum kali ini Mama Gia ingin membagikan resep masakan dari olahan ikan pindang ikan pindang atau ikan cue ya di daerah saya Bagaimana cara saya memasaknya pertama saya punya ikan pindang ini ada pindang tongkol saya punya tiga ekor yang sudah saya bersihkan dari kotorannya kemudian dua papan petai yang sudah saya bersihkan juga dan ini bumbu sambelannya ada cabai merah cabai rawit dan tomat dan ini kira-kira seperti ini setelah saya haluskan kemudian saya tambahkan tiga siung bawang merah dan bawang putih yang sudah dirajang halus siapkan wajan dan minyak kemudian beritaburan tepung terigu kemudian dimasukkan ikannya kita goreng ini biar terendam ikannya ditunggu sampai sisi yang sebelahnya matang nah ini sudah matang sebelahnya kemudian saya balik jika menggunakan tepung ini tidak meledak-ledak ya bun minyaknya ya anteng aja ya baik minyaknya nah setelah saya balik kemudian ditunggu sebentar dan ini saya percepat sudah matang kemudian saya angkat kemudian saya kurangi minyaknya sedikit saya tumis bawang merah dan bawang putih tadi yang saya rajang halus ditumis sampai mengeluarkan harum dan agak berubah warnanya sedikit ini kemudian setelah harum dan sudah berubah warnanya kemudian bumbu yang dihaluskan saya masukkan atau bumbu sambelannya saya aduk saya campur kemudian saya beri garam gula dan sedikit kaldu kemudian peteknya saya masukkan dicampur dimasak sampai bumbunya matang dan tanak untuk tingkat kematangan peteknya sesuaikan saja dengan selera masing-masing ini berhubung anak saya sukanya yang agak sedikit matang jadi saya masukkan terlebih dahulu peteknya kemudian saya tes rasa maaf ya bun seperti ini saya tes rasanya dan ini menurut saya sudah cukup sudah cocok rasanya kemudian ikan pindangnya dimasukkan dicampur diaduk ini mantep banget bun kalau sudah matang ini dimakan dengan nasi hangat saja sudah cukup nikmat menurut saya kemudian saya tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kering dan agar meresap ke dalam ikannya dan ini sudah cukup matang menurut saya kemudian saya angkat siap disajikan ini dia sambal pindang petek kita sudah matang silahkan dicoba ya bun semoga resepnya bermanfaat dan dapat menginspirasi terima kasih atas kunjungannya ditunggu resep-resep saya selanjutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih.